Menjelang pengumuman resmi KPU terkait pemenang Pilpres pada tanggal 20 Maret 2024, membuat kubu Nasdem dan PDIP kalang kabut. Narasi hak angket yang digaungkan mendadak tenggelam, tak satupun partai non-koalisi TKN yang mau bergerak merealisasikan hal tersebut. Beberapa faktor di antaranya adalah mengetahui bahwa hak angket tidak akan bisa mengubah hasil pemilu. Tom Lembong yang sebelumnya begitu percaya diri, namanya disebut-sebut Gibran Raka Buming sewaktu debat, justru hari ini menghilang. Dia adalah salah satu tokoh provokatif yang selalu menuduh kecurangan KPU, dan hari ini kemanakah sosok Tom Lembong? Benarkah tak mau merugi bayar biaya kampanye Anis hingga melarikan diri ke negeri Paman Sam? Di Living, daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang tidak bagus. Jadi saya tidak mengerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan artis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung. Saya sedih melihat Anda dari situ. Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan Indonesia di Kabinet Jokowi. Namun masa jabatannya hanya seumur jagung. Dalam beberapa kasus, setelah dipecat Jokowi, Tom Lembong berada di sayap kiri sebagai pengkritik pemerintah. Alumni Universitas Harvard ini menjadi salah satu tokoh penting di kubu Anis Baswedan. Ia memiliki sejumlah penambangan nikel ilegal. Keberadaannya di pihak Anis Baswedan tentu saja sebagai bagian dari pihak yang tidak sepakat dengan program hilirisasi nikel. Tom Lembong tidak sepakat dengan hilirisasi sebagai alasan, di mana hal itu bisa menutup mata pencahariannya selama ini. Luhut bin Sarpanjaitan tahu betul bagaimana bisnis haram Tom Lembong berjalan. Ketika kepentingan negara dan rakyat dijagal, hanya demi kepentingan bisnisnya, Luhut mengeluarkan ultimatum kepada Tom Lembong dan menantangnya untuk cek tambang nikel. Dari dulu, jiwa merah putih Tom Lembong sudah banyak mendapat keraguan. Ini tak terlepas dari masa anak-anak hingga tamat kuliah, Tom tinggal di Amerika Serikat. Daripada Indonesia, hati Tom Lembong lebih condong ke Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Tom selalu cari cara untuk membuat hilirisasi ini dipandang buruk dan tidak pas diterapkan di Indonesia. Beberapa narasi Tom Lembong yang bikin heboh menolak hilirisasi, diantaranya adalah harga nikel murah. Untuk mencegah Indonesia bisa berkembang dari sektor pendapatan akan kekayaan bumi dan daya saing global, Tom mengatakan bahwa harga nikel murah, dan oleh karena itu, ia meminta Indonesia tidak perlu capek-capek mengelola nikel yang sudah jadi. Mending nikel mentahnya langsung diekspor, karena selisih harganya tidak terlalu jauh. Ucapan Tom ini langsung disanggah oleh Luhut Panjaitan. Data yang dipakai Tom Lembong soal harga nikel murah langsung dikoreksi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Arifin Tasrif, dan juga Menteri Perdagangan, Zulkifli Hassan. Dari data 10 tahun terakhir, 2014 hingga 2024, harga nikel setelah hilirisasi naik dari 12 ribu dolar per ton menjadi 15 ribu dolar per tonnya. Waktu ekspor bermentah, kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 bilion USD, artinya kurang biaya 32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrisasi menjadi 33,8 bilion USD. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lumpatannya berapa kali? Ada yang menyampaikan ke saya, Pak? Terus negara dapat apa itu? Yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memengut proyati, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? walaikal. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana?